Intro Ya bagaimana mas? Pak untuk perkembangan kasus Perkembangan dari kasus Sebagaimana laporan polisi yang ada Yaitu kasus pengeroyokan Yang terjadi pada hari Sabtu, Malam, Minggu Tepatnya di TKP di Perumahan Pernonia, Sumarekon, Medan Satria Atas nama korban pelapor atas nama ini sel R Terlapornya atas nama I, U, dan F Nah, dari kasus laporan tersebut Atau pelaporan tersebut Penyidik atau kasar reskrim bersama penyidiknya Sudah melakukan pemeriksaan Terhadap pelapor atau korban sendiri Sudah melakukan minta visum Termasuk dua orang saksi lainnya Terhadap terlapor I, U, dan F Rencana pemeriksaan hari ini sudah dipanggil Namun dari pihak pengecara menyampaikan Nanti siap akan datang, sore ini akan datang ke sini Bahwa yang bersangkutan belum bisa hadir Karena masih ada kegiatan dan akan dischedule kembali Untuk pemeriksaan I, U, maupun F Ya, nanti kita akan kornasikan lagi Dengan pihak pengacaranya Dan nanti sebentar lagi akan datang Masa itu dalam minggu-minggu ini atau gimana? Secepatnya Nanti kita kornasikan lagi dengan pihak pengacara terlapor Yang akan kita periksa atau kita panggil secepatnya Nanti wajib datang ini? Ya Kan semua sudah diatur Diatur, berikan panggil sekali yang datang Kedua kali yang datang Yang ketiganya Itu ada mekanismenya ya Kita akan jemput ketika tidak hadir Namun melalui pengacaranya sangat kooperatif Dan mereka akan hadir Nanti siang sore ini akan hadir Pemeriksaan pengecara menyampaikan Untuk minta kejul ulang Pemanggilan terhadap Atau pemeriksaan terhadap pihak terlapor ya Masa jawabnya sudah ada barang-barang yang diaman kan? Ya Barang-barang bukti diaman kan? Ya Kita sudah minta kan pisuk merepertum Ke rumah sakit sini ya Ke resudi ya Gimana bukti di sini gimana? Kita periksa dulu ya Baru kita panggil sebagai saksi Nanti baru dari pemeriksaan terhadap terlapor Nanti kita akan Simpulkan Penyidik akan menyimpulkan Apakah Terjadi kasus Bagaimana dilaporkan oleh Pihak pelapor Yaitu kasus penggoyokan Gitu Pak, selain dari tiga saksi yang sudah diperiksa, ada tambahan lagi gak Pak sakti lain, Pak? Selain dari tiga saksi yang diperiksa, ada gak tambahan? Ya, nanti akan berkembang ya. Nanti mungkin dari pihak telapor atau pihak pelapor akan menyampaikan informasi yang lain ya. Sampai sekarang belum ada ya. Kita lihat pengembangan ke depannya ya. Ya, kita panggil baru seterusnya sebagai saksi, walaupun di dalam laporan posisi sebagai terlapor. Mungkin kita akan minta keterangan, kita BAP nanti, lihat perkembangan bagaimana yang bersangkutan ketika terjadinya kasus tersebut. Pak, tadi pengacara kan datang nggak Pak hari ini? Akan datang, akan datang. Sampai sekarang belum, tapi sudah komunikasi. Tadi di dalamnya sudah datang Pak? Sudah masuk ya? Sudah masuk Pak? Mungkin kami pas turun tadi ya. Tadi sudah masuk. Kalau ikunya sendiri tadi kenapa Pak nggak bisa hadir? Masih ada kegiatan lain yang tidak bisa ditinggalkan dan makanya akan schedule ulang. Ini bersama pengacaranya. Pengacaranya sudah datang, nanti akan kita lanjutnya. Apakah bersama adiknya juga Pak? Siapa? Adik dari Iko Twice, Kirmansyah. Oh belum, belum ya. Pak, hasil pisunnya apa aja sih Pak? Hasil pisun korban ini apa aja sih Pak? Luka di mana aja? Ya, di bagian kepala, ada di tangan, punggung korban ada juga ya. Lebam itu ya Pak? Luka lebam atau luka terbuka Pak? Memar ya. Luka memar ya. Oke. Oke. Nanti gitu, rekan-rekan. Oke Pak, siapa? Siapa? Terima kasih ya. Terima kasih ya. Nama siang. Siang ya, Tati. Yuk. Belum bisa nanti ya Pak. Iya Pak, ikutan ya Pak. Yuk. Intinya kami dari Puan Cahukum. Pak Ikwo Uwais maupun Pak Firman Syah hari ini datang untuk memberikan surat permohonan penundaan pemeriksaan karena alasan klien kami sedang padat-padatnya aktivitas agenda lalu kemudian insiden itu menyita banyak waktu istirahatnya maka yang bersangkutan kuasa kami ingin beristirahat karena dia kelelahan akan ditunda sampai kapan bang mungkin? kami memohon untuk dapat diagendakan pemeriksaan yakni pada tanggal 20 Juni 2022 bang, kait laporan lagi bagaimana mas? mungkin kalau soal laporan itu seperti yang sudah dirilis oleh rekan kami ya mungkin sudah dilakukan di Polda Metro Jaya di Maluku telah juga kami mendampingi yang bersangkutan dalam melakukan laporan pidana terkait dengan pasal 3.10 dan 3.11 mengenai pencemaran nama baik dan juga mengenai 351 KUHP yakni tentang penganiayaan bang, kronologi sebenarnya dari pihak ICO itu seperti apa sih bang? jadi begini, kalau untuk kronologisnya pun sepertinya kurang lebih sama seperti yang dirilis kemarin bahwa kami melihat pelapor berinisial R itu memotong sepenggal-penggal cerita dan memanipulasi fakta sehingga seolah-olah klien kami ini diminta tagihan tidak bayar lalu kemudian dikeroyok sekarang secara logika saja jangankan dikeroyok satu orang ICO Uwais memukul itu orang, logikanya bisa gak dia bangun lagi? nah, jadi inilah yang menurut kami ceritanya dipotong-potong, dipelitir padahal dia yang tendang duluan ICO Uwais melakukan refleksnya karena kakaknya terancam kepalanya mau dihantam oleh tutup tempat sampah seperti itu kira-kira ya? kejadian tersebut kapan sih bang? tanggal 11 Juni 2021 malam minggu, hari Sabtu malam minggu ya sudah, sudah visum di rumah sakit Polri, Ramadjati bukan kepada pekerjaan namun lebih kepada kondisi kesehatannya yang mana beliau ini harusnya istirahat karena mempersiapkan syuting tapi menyita waktu seperti yang tadi saya sampaikan hasil visumnya apa bang? hasil visumnya apa bang? hasil visum bahwa saudara ICO Uwais itu mengalami lebam di bagian rusuk sebelah kiri dan juga tangan juga sebelah kiri sementara adiknya bang seperti apa bang? ya itu, kami memohon kepada penyidik untuk mengagendakan pemeriksaan lagi pada tanggal 20 Juni 2022 tapi lukanya sendiri parah gak bang? lukanya sih lebam ya merah lebam begitu dan juga sebelah karena kalau bilang parah atau tidaknya itu relatif ya kalau kakaknya ICO sendiri bang seperti apa bang? hari ini datangkah pemanggilan? sama, kami mewakili dua orang yaitu Pak ICO Uwais dan juga Pak Firman Syah jadi kami memberikan keterangan kami datang kemudian memberikan surat permohonan untuk dua klien kami yakni Pak ICO Uwais dan Pak Firman Syah kalau Firman Syah ada luka-luka dulu? Pak Firman Syah itu tidak ada tidak ada luka karena Pak Firman Syah ini melerai begitu dia melerai dia mau dipukul sama ini apa tutup tempat sampah itu refleksnya ICO Uwais lihat abangnya mau dihantam kepalanya kan pasti jalan mas, semula kan kasus ini mau diselesaikan secara ke keluarga lalu kenapa hasilnya belum jalan hukum? ya, karena sampai dengan saat ini pelapor dengan inisial R itu tidak memberikan jawaban karena kalau dari pihak kami pihak ICO Uwais sendiri itu sudah berkali-kali mencoba untuk membuka komunikasi sebelum melakukan laporan di Polda Metro Jaya ke Polda bukti-buktinya bawa apa aja bang? bukti-buktinya ada bukti-buktinya yakni foto kemudian bukti chat juga yang mana ini kan sebenarnya latar belakang-latar belakang pekerjaan mungkin itu aja yang bisa kami jelaskan ya karena gini, mohon maaf sebenarnya sudah ada rilis dari kami tadi malam saya pikir lalu pagi bang, sorry bang mungkin boleh diulang bang kenapa pagi-pagi juga ya bang? ya mungkin untuk saat ini yang bisa saya terangkan kurang lebihnya hanya mengenai penundaan pemeriksaan itu saja sih mungkin saya terima kasih nih saya mohon diizinkan bang pereskan lagi sama Iko kawan bang? untuk refleksnya itu apa bang? untuk refleksnya dia tendang bagian bang? dia tendang bagian apa? bang soalnya udah luka tiga bang? iya di kepala, di... nah jadi begini, dia itu iya, dia itu kan jatuh dia kan berusaha untuk banting apa banting Iko tapi gak bisa dia itu gak ada pukul sama sekali cuma sekali aja cuma sekali aja ya itu pada saat tendang dia mau serang kakaknya itu aja itu tendang apanya? kenapa? tendang apanya? tendang, apa, punggung ya ya punggung bang informasinya lapor balik ada penistahan agama bener bang? gak ada gak ada tidak ada sama sekali soal penistahan agama jil? gak ada berarti Iko diserang duluan ya bang? Iko diserang duluan Iko ditendang jadi ceritanya waktu pas walaupun istrinya itu mau ini istrinya mau lagi videokan dengan menjelek-jelekkan Iko Iko dengan maksud mau menepis video itu udah lah jangan selesai pada saat Iko melakukan itu ditendang Iko nya Iko gak balas Iko gak balas Iko refleksnya pada saat kakaknya datang melerai kemudian pelapor inisial R berusaha mengambil tutup tempat sampah lalu sudah diayunkan itu di kepalanya kakaknya Iko lalu kemudian refleks seperti itu kira-kira istri pelapor dilaporkan juga kalau polda Pak? ya istrinya juga kalau laporannya dari pihak kami ya ini mengenai pencemaran nama baik karena itu dilakukan bukan terhadap bukan dilakukan oleh pelapor saja tapi bersama-sama dengan istrinya juga nah di tempat dia ada di tempat gak bang? Audi Audi nya ada di tempat gak bang? istrinya Iko pada kejadian pada kejadian ada ada di tempat ada di tempat terima kasih dengan semua oke itu aja nanti ya selamat menikmati Terima kasih.